Selamat pagi pemirsa, kali ini saya akan berbagi pengalaman cara penyemean cabai rawit supaya daya tumbuhnya bagus dan pertumbuhannya sesuai harapan dan optimal. Yang pertama pemirsa yaitu pemilihan benih. Benih sangat mendukung dalam perkecambahan, perkembangan bibit nanti di semean. Langkah pertama kita sobek bungkus benih, selanjutnya dituangkan dalam wadah dan kita jemur selama kurang lebih satu jam supaya menambah daya berkecambah benih berikut. Setelah itu kita siapkan media semai dan lalu ditata di atas rak atau tempat yang sudah disediakan supaya kenapa di dalam rak, karena supaya media semai itu jauh dari tanah sehingga tidak gampang terserang oleh hama-hama seperti semut dan sebagainya. Kemudian selanjutnya siram media tanam ini sampai benar-benar basah dan jenuh air. Setelah media tanam benar-benar basah, selanjutnya kita bisa membuat lubang tanam dengan alat bisa menggunakan ballpoint bekas dengan kedalaman lubang tanam kurang lebih sekitar 1 cm. Selanjutnya kita bisa memasukkan benih tersebut yang kita sudah siapkan tadi. Setelah benih dimasukkan ke dalam lubang semai, kita bisa langsung menyemprotkan insektisida supaya mencegah benih berikut dimakan oleh hama seperti semut. Setelah proses penyemean ini selesai, kita bisa menutup media semai ini dengan plastik hitam gelap. Kenapa harus hitam? Karena proses pengecambahan tidak membutuhkan cahaya. Saat umur 7-10 hari setelah semai, kita bisa membuka plastik mulsa penutup ini bisa kita lihat, dengan daya tumbuh maksimal hingga 90% lebih. Setelah 2 hari setelah buka, kita perlu menyiram setiap hari pada pagi hari. Selanjutnya untuk perawatannya, kita bisa menyemprotkan insektisida dan fungisida untuk mencegah tanaman ini dari hama dan fungisida untuk mencegah tanaman ini dari jamur, yaitu busuk batang atau rebah semai. Demikian tadi cara semai yang baik dan benar. Selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya dapat mengikuti video-video terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton!